Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali di Maksim Ojek Olin Channel Di channel yang membahas Maksim Driver Dan juga Maksim Penumpang Nah dalam video kali ini kami akan membahas tentang Saldo Maksim yang tidak masuk saat pengisian saldo Nah mungkin disini bagi teman-teman pernah yang ngalamin ya Dan ini sudah saya lakukan pengisian saldo Saya menggunakan Alfamart ya Karena menggunakan aplikasi dana tadi masih gangguan Nah disini setelah saya melakukan pengisian saldo Sudah saya bayarkan Itu saldonya masih sama aja yaitu Rp387 Nah ini saldo yang tidak masuk ini Ada kemungkinan gangguan ya Daripada sinyalnya atau dia belum direfresh Jadi disini langkah yang pertama kita refresh Artinya kita keluarin dan kita masukkan lagi Nah kita bisa coba dengan cara ini Nanti sambil kita menunggu Nah kalau kita lihat disini setelah kita keluarkan Dan kita masukkan lagi akunnya Ternyata masih belum bisa ini coba kita coba lagi ya Karena bisa jadi akunnya itu belum ke refresh gitu Dan buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini Tidak usah khawatir ya Karena nanti saldonya juga bakalan masuk Nah karena gak bisa juga Jadi kita coba tunggu aja Mungkin masih gangguan ya Dan disini saya sudah coba lagi Buka akunnya ya setelah nunggu beberapa menit Akunnya saya buka kembali Dan kita lihat disini Sudah menambah ya Artinya saldonya sekarang sudah menjadi 45.387 Artinya yang masuk itu sebesar 45.000 rupiah Ya mungkin itu aja ya Jadi kita harus menunggu Sampai bertemu kembali Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh